Tadi cerita jalan-jalan sudah, cek lapangan sudah, sekarang cek tiket sudah tadi Om ya. Om bro semua kan belum tahu siapa di balik event. Dalangnya nih. Dalangnya. Kita harus tahu dalangnya nih ya Om ya. Siapa sih dalangnya? Nih dia Om nih. Ya sahabat selamat berjumpa kembali dengan Cerita Abeng ya. Kali ini saya melakukan perjalanan ke Klaten. Menuju ke Lomba Klaten Vagansa di 19 Juli 2020. Bersama saya Om Kempo yang selalu vaker ke seluruh kota Indonesia. Dan tentunya bersama Mr. Excellent yang lagi enjoy di belakang. Halo. Istirahat sebentar. Istirahat sebentar coy. Kita menuju ke Klaten Vagansa. Kita akan mampir sebentar ini. Karena waktu jam makan siang ya. Rencana kita makan siang di shop ayam pamit. Nanti makan siang bareng sama Om Excel. Pokoknya seru-seruan dia perjalanan ini. Kita sebikin seru-seruan sampai menuju ke Lomba di Klaten Vagansa. Beradaan. Semoga dia seru nih perjalanan ini. Iya, sahabat. Pas kuliner, kita nggak ngasuk video nih. Supaya nggak kelihatan sama Maifi. Ntar dia kepengen. Foto aja ya. Oke, brother. Oke, Omapeng. Omapeng, habis ini kemana lagi? Kita kayaknya menuju Gantangan nih. Cek Gantangan aja ya? Cek Gantangan. Oke. Dari Jogja kita langsung menuju ke Gantangan. Oke, siap kalau gitu Omapeng. Klaten ya, kita di Klaten. Oke. Kota kecil tapi tiket 1 juta. Level RT. Tiket? Tiket negara. Negara. Mantap jiwa. Mantap jiwanya di cerita Abe. Jadi kita terus, brother. Kita cari yang seru-seru lagi ya. Oke, kita jalan-jalan. Oke, coi. Mantap jiwa. Sepertinya kita udah memasuki kawasan. Nah, besok akan digelar Klaten Vagansa ini. Kita lihat, oh, hamparan hijau membentang, coy. Bener-bener deh. Ini panitia kan kerja keras nih. Menyelap kawasan ini untuk menyambut sahabat-sahabat kecamannya yang akan hadir di gelaran Klaten Vagansa. Siapa sih yang punya ide di sini? Kemudian siapa nih dalangnya? Nanti kita kuak nih. Ya. Menguat dalang lomba burung Klaten Vagansa. Iya, sahabat. Saya sudah sampai di lokasi nih. Sudah sampai ya om lokasinya. Oke. Di Renjana Klaten Vagansa ya. Besok kita ini. Kita berpakan saria di Klaten. Oke, kita lihat lapangannya dulu, brother. Oke. Untuk menyambut sahabat-sahabat kecamannya. Selain melihat lapangan yang digunakan, saya sama Om Prio juga memantau nih teman-teman yang sudah hadir untuk ngambil tiket Sabtu ini ya yang akan bermain besok. Bahkan ada yang dari Jawa Timur, dari Tangerang, Jabodetabek juga hadir ya. Dari Sidoarjo juga ada. Teman-teman komunitas juga hadir. Keren banget. Mureh Mania. Mureh Mania. Hanya dicerita abeng nih keseruannya. Ketemu sama komunitas Mureh Batu Sidoarjo ini. Hasil. MMS. Om, tadi cerita jalan-jalan sudah. Cek lapangan sudah. Sekarang klik. Cek tiket sudah tadi Om ya. Om bro, semua kan belum tahu siapa di balik event. Dalangnya nih. Dalangnya. Kita harus tahu dalangnya nih. Siapa sih dalangnya? Nih dia Om. Oke. Oh ya. Alhamdulillah baik. Om, ini cerita. Bisa tercetus Klaten Vagansa. Memeriahkan dengan RGN ceritanya bagaimana sih? Iya. Jadi memang istilahnya gini mas. Daripada kegiatan ini kan udah. Tangan empat ini. Om, ini yang nolah juga muda-mudi. Istilahnya dari desa mulai sendiri. Karena istilahnya. Ini kan juga lagi pandemi kemarin. Masyarakatnya juga istilahnya. Perekonomiannya limit. Nah, saya selaku istilahnya ketua muda-mudi disini. Juga ingin membantu. Meningkatkan daripada perekonomian. Dengan kerakyatan. Mungkin dengan cara merangkul dari Raja. Sama Om Ryo. Mungkin bisa sedikit lah membantu. Daripada perekonomian daerah sedikit. Betul, betul. Nah, dari tujuan ini Om Abeng. Betul, saya hadir di Klaten. Kalau bukan karena ini nih. Tujuan sosialnya. Saya nggak mau Om. Ini khusus-khusus anak muda ya. Khusus anak muda dan kreasi. Mengangkat tujuannya kan keekonomian. Betul sekali. Jadi, walaupun kota kecil, pojok. Tapi, tidak mau kalah dengan budget kota. Iya. Terus gini Om. Ini kan kita bermain katakanlah level RT nih. Iya. Level RT. Tapi tiketnya negara. Tiket negara nih Om. Tapi yang saya lihat juga pemain-pemain yang hadir. Oh, keren. Tadi kan kita ketemu. Bahkan dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur juga ada ya. Semarang, Jawa Barat bahkan juga ada yang datang Om. Ini keren banget nih. Begitu menyorot ke Klaten Fagansa. Om punya cerita untuk besok ya. Gimana tanggapan Om kira-kira Om? Ya, mudah-mudahan acara besok berjalan lansar. Amin. Amin. Setelahnya juga dapat dikenang untuk Klaten Fagansa. Nggak cuma tahun ini, mungkin tahun depan juga. Setelahnya bisa dikemas lagi buat Klaten Fagansa. Ya, dan saya harap dan Om Prio juga berpesan untuk besok untuk pemain dan teman-teman panitia semua lebih menertipkan daripada protokol kesehatan yang sudah dengan kebijakan pemerintah. Nah, saya suka Om ikuti protokol kesehatan. Nanti maskernya ketinggalan, Om. Tinggalan tuh di mobil. Oh ya, nanti kita pakai itu ya. Oke, itu Om. Terima kasih ya Om. Oke, semoga sukses besok keluarannya. Om kita hantikan sukses buat besok ya. Amin. Oke, siap. Terima kasih Om Gintang. Sukses buat besok. Nah, akhirnya ketahuan ya. Dalam Klaten Fagansa. Oke, brother. Saya harus balik ke Jogja nih. Bareng sama Om Prio. Istirahat di Jogja. Sebelum tepar, kita membunuh malam dulu di Jogja. Oh, udah di Jogja aja kita. Ya, mati. Ya, mati Jogja. Di belakang kita kita lihat itu tempat nongkrong paling asing di Jogja. Ya, paling gitu. Paling gitu di Jogja Jakarta. Buliner, biarnya buliner Jogja sehat lagi di Jogja Jakarta. Kita ngobri aja sampai dengar Om Prio kali nyanyi ya. Nanti kucik ya. Kali Om Prio nyanyi kali. Nggak bang, kan tau. Oke lah, sampai disini dulu cerita abeng. Terima kasih untuk seluruh sahabat yang sudah mengikuti terus cerita abeng. Jangan lupa like dan komennya. Yang udah subscribe, terima kasih ya. Nanti saya ceritain yang seru-seru lagi. Oke, see you next. Mantap jiwa. Tidak, mantap jiwa.